Itu kita langsung saja tanyakan sama suaminya, dan ini dia, Dimas Seto. Ini salah, itu Kaseto. Kan tadi janjinya, Dimas Seto. Dimas Seto. Kaseto. Lu kasih tau gak sih, jadi Dimas bukannya Kaseto. Tadi gue bilang, lu jadi Seto, jadi Seto. Itu maksud aja, Dimas Seto. Aduh, bagaimana, malah ini, aduh, salah ini. Tapi, tapi gak apa-apa, Kaseto itu kan bergaulnya dengan anak-anak. Biarin aja, gak apa-apa ini. Tolonglah biasa ada kerjaan. Kamu sharing aja. Sering tentang anak aja, tentang anak. Apa-apa ya? Oh iya, kebetulan aku memang suka sama anak-anak. Nah, nah. Ayo silahkan duduk. Sukses. Sip, duduk-duduk. Ternyata Kaseto yang datang ya. Hei. 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 Enggak usah tepuk tangan, salah. Biar enak terima honornya. Iya, iya, iya. Silahkan, Kak. Halo, apa kabar? Gimana semua baik? Baik, Kak. Baik, Kak. Makasih. Duh, itu kalau denger suara gitunya inget lagunya. Gimana sih lagunya, Duh? Macet lagi, macet lagi. Gara-gara si komo lewat. Iya, persis sih. Persis banget. Macet lagi, macet lagi. Kak. Ini saya mewakili, mungkin mereka juga ada pertanyaan ya buat Kakak. Persis banget. Buat Kak Seto. Boleh. Saya kan sebagai orang tua. Ya. Cara mendidik orang, eh, cara mendidik anak yang baik itu seperti apa sih, Kak? Tips ya, tips. Kita namakan anak kita itu didik dulu. Hah? Hah? Iya, iya. Jadi kalau nama anak kita didik, kita lebih enak. Didik, didik. Pasti terdidik, ya. Kita gampang mendidiknya. Maksudnya, mendidik dalam hal education. Pendidikan. Oh, pendidikan. Oke. Dalam hal apanya? Dalam hal anak di dalam rumah itu harus seperti apa sih anak-anak itu? Kalau misalkan nakal, boleh nggak kita marahin anak itu? Anak-anak itu selalu salah. Namanya anak-anak. Ya. Pada saat proses pembelajaran kesalahan itu, kita beritahu dia yang baik. Karena kalau kita marahi, tiba-tiba dia bingung. Hah? Salah saya apa. Tapi jelas dia ngacak-ngacak misalkan di situ. Nah, bilangin itu. Tidak boleh diacak-acak. Oh. Kalau dia udah gede, pasti dia nggak bakal ngacak-ngacak. Oh, oke. Paling ngambur-ngamburin. Tapi kan nggak boleh kayak... Tidak boleh. Asal kita jangan memarahi gitu? Kita jangan marahi. Kasih tahu dengan nada suaranya. Oh, harus dikasih tahu? Tempek nggak? Jangan. Tahu aja dulu. Oh, oke. Dia sukanya tempek, baru kasih. Tahunya tahu kotak apa tahu bulat? Tahu bulat, lima ratusan. Kalau mau nanya, silakan. Maksudnya tadi kan kasih tahu anak-anak nadanya harus tertentu. Kita jangan sekali-sekali berteriak. Kaseto biar enak di sebelah sini nggak apa-apa. Iya, sini Kaseto. Atau di tengah juga boleh ya? Kaseto parah loh persisnya nih. Hah? Memang saya seto. Salah berarti Kang Sule. Iya, salah. Nggak apa-apalah ini biar sering gini. Oh iya, iya. Silakan Nasri. Suaranya tadi kalau sama anak-anak harus gimana? Nada, kita tidak boleh nada yang berteriak. Boleh dikasih contoh nggak? Contoh misalnya. Misalnya anak-anak lagi ngacak-ngacak. Kamu misalnya ngacak-ngacak. Kamu ngacak-ngacak. Mau ngacak-ngacak apa? Nggak ada apa-apa ngacak. Ceritanya, ceritanya. Oh ini aja, ceritanya. Permainnya berantakan deh Kak. Berantakan. Berantakan. Nah, kita datangin dia. Hai. Halo. Eh, maaf Kak. Maaf Kak. Terus, terus, terus. Halo-halo biasanya ngacak-ngacak telpon. Nggak, kan dia ngacak-ngacak telpon. Oh. Kan ngacak-ngacak perleng barusan. Nah, jangan diacak-acak ya. Itu nanti berantakan. Nah, begitu. Terus kalau anaknya? Jadi, jangan di marahin. Kamu nggak boleh begini. Tidak boleh. Nggak boleh ya. Harusnya? Nah, itu tidak boleh. Karena itu jadi berantakan kamarnya. Gitu. Gitu. Uh. Uh... Uh! Terima kasih.